Diduga akibat kurang sosialisasi, permintaan pembuatan KTP digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sepi peminat. Saat ini tercatat kurang lebih baru 3 ribuan warga Kabupaten Mojokerto yang ber-KTP digital. Capaian ini masih jauh dari target 25% yang ditetapkan oleh pemerintah. Sejak diberlakukan akhir tahun lalu, pemohon KTP digital di Dispenduk, Capil, Kabupaten Mojokerto ternyata sepi peminat. Banyak pemohon lebih memilih KTP elektronik dibanding KTP digital. Mayoritas beralasan belum mengetahui ada identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga mereka tetap melakukan perekaman data identitas diri sebagai syarat diterbitkannya E-KTP. Meski memilih KTP elektronik, warga umumnya mengaku setuju dengan adanya KTP digital, karena KTP elektronik dan KTP digital memiliki fungsi yang sama. Belum pernah, belum pernah. Itu pakai Android, ada aplikasi begitu, Pak. Setuju nggak, Pak, kalau ada KTP digital begitu? Setuju aja. Lebih mudah. Lebih mudah ya. Untuk pelayanan juga lebih mudah. Tapi memang sejauh ini masih belum tahu ya. Hingga saat ini tercatat kurang lebih 3 ribuan warga Kabupaten Mojokerto telah ber-KTP digital. Jumlah tersebut jauh dari target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 25 persen. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Mojokerto mengatakan selain akibat keterbatasan petugas, minimnya peminat KTP digital juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Pertama ya kesadaran masyarakat, kita kurang, mungkin kurang sosialisasi. Yang kedua, ya termasuk kita ini, Duk Capil Kabupaten Mojokerto, kekurangan tenaga untuk keliling-keliling untuk KTP digital. Untuk mengejar target 25 persen dari total sebanyak 800 warga wajib KTP, Dispenduk Capil Kabupaten Mojokerto akan fokus penyasar pemohon pemula seperti pelajar. Pengembangan KTP digital berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP elektronik, dan penyelenggaraan IKD. Sutomor Harjo, Pojokerto Terima kasih telah menonton!